Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandar mulut gerian, seperti biasa ya hari ini hari Jumat, hari tech profit sedunia IHSG koreksi juga, kita nanti akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan buat teman-teman yang mau kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi nanti teman-teman bisa kasih tip, donasi, atau support untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kritik atau saran silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen Youtube dan setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu, pasti saya jawab terus juga, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian Sabtu dan Minggu, konten spesial nah, seperti biasa kita langsung aja akan ke transaksinya ISG yang hari ini agak bergejolak juga ya hari ini transaksinya 31,3 triliun besar sekali sih ini transaksinya hari ini dibandingkan sebelum-sebelumnya ya dengan pergerakan asing hari ini net sell total 10,52 triliun jumlah yang sangat besar dari net sell di hari ini cuman kalau menurut saya tidak masalah ini net sellnya ada di saham SUPR SUPR saya nggak ngikutin juga ya cuman tadi cari info kok net sellnya besar sekali ternyata di SUPR jadi menurut saya masih oke juga itu juga di pasar negosiasi dan di pasar regulernya malah net buy 1,36 triliun misalkan nggak ada saham SUPR nggak ada net sell dari SUPR juga artinya hari ini masih net buy 1,36 triliun masih aman lah dan wajar sekali hari ini merah karena kemarin barusan loncat ya seperti nanti kita bahas aja teknikalnya ISG melihat bursa dunia juga kebayangan pada koreksi dari US, regional juga pada koreksi dan lain sebagainya masuk ke saham-saham yang dijualin asing dulu mungkin ya ada ABMM 55 miliar lalu XL 49,6 miliar Unilever 28 miliar DMME 14,1 miliar ini Unilever harganya udah udah keselip sama BPRI ya INDF 8 miliar S-Headware 6,4 miliar Gudang Garam 5,2 miliar Tower 4,3 miliar Maya 3,7 miliar dan C-PIN 3,6 miliar masuk ke saham-saham yang dibeli asing masih ada bank BRI Rp 6,6 miliar jumlah yang besar ya lalu Telkom Rp 125,3 miliar BBCA Rp 95,3 miliar Astra Rp 93,1 miliar Bank Mandiri Rp 87,8 miliar Unit Rektor Rp 78,7 miliar MTEC Rp 22,9 miliar Bukalapak Rp 22,1 miliar ARTO Rp 17,8 miliar dan JAVA Rp 14,2 miliar Setelah ada BBNI Rp 12,3 miliar Langsung aja kita masuk ke teknikalnya YSG cuman sebelum kita masuk ke teknikalnya YSG ada pengumuman lagi ini karena yang daftar belum pada join semua ya masih ada sebagian kecil yang masih belum join dan hari ini kita udah start grup Oktobernya jadi buat teman-teman yang merasa sudah daftar grup cuan-cuan saham di bulan Oktober kemarin untuk yang bulan Oktober ini ya yang sudah mengisi Google Form kemarin saya minta tolong teman-teman cek email masing-masing itu sudah ada email link invitasi ke grup telegramnya cuan-cuan saham tapi buat teman-teman yang belum yang emailnya tidak masuk maksudnya terjadi error tidak dapat email invitasi silahkan tolong hubungin saya melalui DM Instagram at cuan-cuan saham nanti akan saya bantu untuk yang sudah daftar grup cuan-cuan saham seperti itu mohon segera karena ini udah mulai ya di bulan Oktober ini segera join bagi yang merasa sudah daftar melalui Google Form kemarin oke langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya ISG dan hari ini sesuatu yang sangat wajir ya hari ini merah 0,92% sempat turun lumayan dalam tapi closingnya ditarik juga ke atas artinya masih aman kalau menurut saya dia pun juga masih closing di atas 6,230 kalau misalkan teman-teman kemain ngikutin ya saya bilang support itu di area sekitar 6,230 sampai 6,260 akhirnya jebol 6,260 nya tapi ini area dan yang bawahnya masih belum jebol di 6,225 sampai 6,230 seperti itu jadi untuk sekarang ISG berada di posisi supportnya kalau misalkan dia bisa bertahan malah bakalan bagus ini bisa juga dia membuat inside bar ya berada di dalam candle besar ini jadi candle kemarin ini 30 September bisa dijadikan patokan support resistant juga kalau misalkan dia break high high-nya 6,280 itu dia bakalan break resistant tapi kalau misalkan dia break low 6,170 dia bakal jebol ke bawah juga seperti itu saya lihat juga kayaknya ya mungkin mungkin nih ISG mau bikin yang namanya continuation kalau dari bentuk-bentukannya ya yang biasanya kayak gini nanti biasanya console 1 hari 2 hari lagi baru akhirnya break out biasanya sih dia mau bikin entah bully spanan atau simetrikan triangle terserah tapi kalau saya rasa bisa bikin kayak gini tapi belum pasti ya ini cuma baru apa ya view doang lah seperti itu yang pastinya kita gunakan patokan support aja untuk support sekarang di sekitar area 6,230 sampai 6,220 tapi kalau misalkan jebol dia bisa nutup gap lagi di sekitar 6,1 6,2 sampai 6,170 seperti itu selama gak close di bawah 6,160 itu masih oke ya ISG malah menurut saya ya menurut saya ketika ada low manfaatkanlah untuk buy seperti itu ini apa ya semacam last change to buy lah untuk teman-teman yang mau mengisi portofolienya di harga yang paling murah pilih saham-saham yang bagus LG 45 beberapa sektor juga bagus-bagus terus ketika ada merah manfaatkan untuk buy seperti itu untuk support tadi bisa digunakan patokan dan kita lihat aja nanti senang selasa kira-kira seperti apa kita gunakan batasi resiko menggunakan support-support ini kalau misalkan ternyata dia nyungsep di bawah 60 ya artinya ini kemarin adalah false breakout tapi kalau misalkan selama dia tidak di bawah 61.60 menurut saya ISG masih oke sekali potensinya upside flow-nya sangat bagus seperti itu even histogram-nya pun juga naik hari ini ini memang sesuatu yang wajar kok karena kemarin loncat karena rebalancing juga ya seperti itu oke gak usah panjang-panjang karena memang ISG-nya bagus ya kalau menurut saya selama gak di bawah 61.60 lagi lah masih saya bakal bilang bagus ISG ini flow-nya tidak bisa berbohong langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan kita mulai dari Excel kemarin sudah ya in lever kita coba DMMX deh oke DMMX hari ini turun 5% tapi volumenya kecil kemarin terakhir dia udah jebel dari area konsolidasi disini ya yang kotak warna ungu ini mungkin kurang rapi juga saya bikinnya cuman kalau menurut saya di candle ini 22 September dia jebel dengan volume yang besar tapi kalau kita lihat disini ya 23 September ini dia ada hammer dengan volume yang besar juga cukup menarik walaupun hammernya tidak terlalu kuat ya karena bodinya belum hijau masih merah tapi akhirnya dia turun lagi nah yang biasanya ya kayak gini ini kalau misalkan dia tidak jebel low-nya ini 2610 kalau teman-teman mau spec buy silahkan cuman kalau saran saya sih lebih baik cari saham lain aja seperti itu pasti akan ada masanya koreksi suatu saham yang naiknya ngebut-ngebutan ya bakal koreksi juga yang turun terus juga bakalan naik juga seperti itu siklus ya dan DMMX kalau saya rasa sih resikonya sekarang sudah sangat tinggi dia tinggi sekali ya sudah naiknya trendnya pun juga semakin melemah sudah membuat base dan akhirnya breakdown seperti itu flow-flow uang pun juga pindah ke saham-saham lain saham-saham berat-berat kita old stock-old stock yang pada kemarin habis koreksi ya dan kalau menurut saya sih kita ikuti dulu aja arusnya seperti itu saya pengen lihat candle kecil siapa tahu ada sesuatu ya barangkali saya menemukan divergent ini ke samping ini ke samping ini ke atas ini ke atas masih normal sih sebenarnya DMMX ini buat teman-teman yang masih punya DMMX ya saya rasa kalau misalkan dia sampai jebol ini kan ibaratnya gini ketika dia turun sampai 2600 itu ada yang cover dengan jumlah yang besar di candle ini ya entah siapa orangnya saya nggak tahu juga tapi ada yang cover atau beli atau jaga dengan jumlah yang besar kalau misalkan dia sampai jebol 2600 dengan volume yang besar saya rasa lebih baik exit juga kenapa? karena yang kemarin cover akhirnya memutuskan untuk jual dan nggak tahu juga bakal di mana di cover seperti itu jangan dipaksa di hold dan lain sebagainya kalau misalkan memang sudah di luar dari trading plan keluar dari apa ya batas resikonya ya consider untuk exit aja seperti itu batasi resiko untuk sekarang support DMMX 2600 selama nggak jebol saya rasa masih bisa untuk di hold tapi kalau misalkan jebol 2600 dengan volume yang besar lebih baik exit aja seperti itu kita lihat dalamnya hari ini juga ada big distribusi ini ya kelihatan oh nggak oh disini ya 2-3 September ini waktu dia hammer dengan volume besar ada akumulasi juga tapi memang TA-nya belum bagus bagus sekali lagi kalau misalkan dia ada konfirmasi break hike-nya disini kalau nggak ya ditunggu dulu aja lebih baik jangan menangkap pisau jatuh karena bisa juga misalkan ya ini mau proses reakumulasi sambil markdown pun ya bisa juga gitu dia akumulasi sambil turun terus terus nanti abis itu baru ditarik ke atas kan sayang juga modalnya kalau kita ngikutin yang seperti itu gitu yang penting batasi resiko di 2600 aja kemudian mulai diakumulasi lagi DMMX ini apakah bikin swing baru ya bisa juga mungkin kayak batu bara gitu ya setelah dia naik high tinggi akhirnya ada distribusi lalu dia markdown terus proses reakumulasi baru naik lagi nah ini mungkin saya rasa baru mau proses markdownnya mungkin jadi lebih baik batasi resikonya seperti itu itu untuk DMMX trendnya pun juga udah melemah keluar dari moving average juga dan sebentar lagi mau dead cross ini juga udah merites MA50 artinya by trend 20 hari atau 50 hari sekarang sudah downtrend seperti itu ini dari dulu aja saham-saham kayak gini buat yang nyangkut di atas ya kalau misalkan teman-teman rela sih kalau dia jebol support lebih baik cut loss aja seharusnya kalau misalkan dia jebol area krusialnya ya 2900 ini sudah out tapi kalau misalkan masih menghold sampai sekarang ya saya mau nyuruh cut loss kok gak enak juga gitu karena sebenarnya keputusan jual beli kembali ke teman-teman ya sebetulnya kalau saya pribadi ketika sudah gagal plan saya ya saya akan mengakui dan saya bakalan exit gitu cut loss membayarkan asuransi yang harus dibayarkan yaitu cut loss seperti itu atau kalau misalkan belum rela keluar semua ya setidaknya keluarnya nyicil gitu yang biasa terjadi kan kayak gini saham turun dalam nyangkut kita porsinya besar lossnya besar akhirnya gak berani cut loss nah untuk memperbaiki psikologisnya kalau misalkan teman-teman gak berani cut loss gede misalkan contoh ya misalkan modalnya 100 juta gitu minus 50 juta gitu ya keluarnya pelan-pelan aja gitu cut loss 10 juta cut loss misalkan 20% porsi dulu jadi yang direalisasikan 10 juta nanti kalau misalkan dari bond cut lossnya besarin kok turun cut lossnya besarin seperti itu yang penting diatur lah sayang juga kalau nyangkut soalnya karena YSG mau bulis ya kalau teman-teman nyangkut di DMMX sayang juga itu modalnya kalau menurut saya itu itu untuk DMMX lanjut coba kita cek saya pengen ngecek tower ini ada di area murah soalnya si tower ini 1300 ya nah oke terakhir tower disini dia bikin cup handle ini cup lalu ini ada handle dia berhasil break out retest akhirnya ditarik ke atas naik sampai 19% lalu setelah itu dia turun koreksi meretest area demandnya sebenarnya ya untuk teman-teman yang suka apa ya buy on weakness speculative buy dan lain sebagainya tower ini di area sekarang ini sebenarnya murah sekali tuh di area 1275 sampai sekitar 1300an itu area murahnya si tower misalkan saya tarik ke bawah ya mungkin ikin lah ya pasti shadow-shadownya tuh jadi teman-teman ini murah by technical analysis dan juga resikonya kecil artinya apa kalau misalkan dia jebol 1275 atau mungkin last low-nya ya 1235 ya tinggal cut loss aja gitu tapi kalau misalkan dia ada potensi reboundnya besar karena sekarang ada di area demandnya seperti itu cuman gak enaknya buy on weakness memang harus bersabar kita pasang posisi yang aman tinggal menunggu ditarik tapi kalau gak ditarik-tarik ya gak tahu juga kapan ditariknya seperti itu kalau mau lebih oke lagi ya teman-teman melihat low lihat low lagi melihat flow waktu pergerakan market berjalan nanti kalau misalkan ya ibaratnya kita menerapkan ilmu scalper juga lah kalau misalkan ada uang yang masuk nah langsung kita ikutin di area yang murahnya seperti itu cuman untuk sekarang ini area bagus kalau menurut saya tower ini ya 1275 minimal tadi sampai 1300-an kalau jebel mungkin di bawah 1235-1250 ya cut loss aja resikonya kecil upside-nya tinggi seperti itu misalkan kita tarik pakai extension ya karena ini saham all-time high kalau gak salah sebentar mungkin kita tarik dari dari mana ini swing low swing high gak boleh jelas misalkan dari sini targetnya pun juga resisten-resistennya di all-time high-nya pun juga masih lumayan ya ini dia kemarin kena 382 doang ke 0,382 lalu turun seperti itu selama gak jebel 1240 masih oke kalau menurut saya tower ini dan resiko kecil tapi ya sesuaikan aja dengan teman-teman sendiri di dalamnya juga lebih banyak distribusinya kalau berdasarkan indikatornya stock bid ini ya bandar mover bandar movementnya seperti itu dia juga terlihat baru ke samping geraknya belum membuat trend yang naik memang baru ke samping seperti itu itu untuk tower lanjut coba kita cek apa nih kita coba cek yang dibeli asing aja oke saya pengen ngecek BPRI karena ini kalau menurut saya cakep BPRI ini sudah bagus flow nya tidak bisa berbohong nah bahkan dia hari ini sudah break ya kemarin BPRI bottoming di 3500 lalu setelah itu dia rebound hike higher low dan sudah break hike ada pattern tadi cup handle dengan target disini sekitar 4200 ini kalau misalnya kita cek resistannya mungkin bisa sampai sini ya 4250 sampai 4260 itu area resistannya si BPRI BPRI pun juga sudah break dari pattern falling width nya dia sudah break out break out walaupun retestnya agak nyungsep misalkan kita pindah ke sini juga sama aja dia juga udah break out kok seperti itu jadi masih masih oke juga dan target dari falling width nya pun bisa sampai sini juga sekitar 4200 jadi kalau menurut saya saat ini BPRI menuju 4200 kalau misalkan dia berhasil break nah tinggal di update nanti kira-kira ke target-target selanjutnya bisa 4400 4600 seperti itu cuma untuk saat ini saya rasa BPRI menuju ke sekitar 4260an targetnya untuk sekarang ini dari cup handle dan lain sebagainya lihat dari dalamnya juga bagus sekali yang setelah kemarin mereka jualan ya karena mau tebus ride nya udah mulai pada buyback buyback nya pun masif agresif dan mantap sekali bandar movement nya langsung naik tinggi foreign flow nya pun juga masih sangat bagus BPRI ini hari ini juga ada BK akumulasi dari broker BK CS KZ ya ini ini Avenger lah ini di kiri ini bener-bener Avenger ini BK CS KZ RX ZP AK CG udah tapi apa ya harus memahami ya untuk yang bandar monologi nya itu tidak sekedar kode broker cuman ya kalau kayak gini sih udah terang-terangan sih kalau menurut saya akumulasinya seperti itu untuk BBRI lanjut coba kita cek BBCA saya yakin banyak yang bertanya-tanya BBCA karena hari ini turun lumayan dalam ya 3%an BBCA oke nah ini memang IISG menurut sama BBCA karena ini yang bebutnya paling berat ya hari ini BBCA turun 3,43% dengan volume yang ada tidak terlalu kecil tidak terlalu besar juga dan sama kayak si BBRI ya dia bisa inside bar juga karena di dalam sama bar kemarin 30 September nya artinya resisten ada di 35 ribu dan support ada di 32,975 nah dia juga ada gap ya ini yang bikin open gap kemarin yang penting kalau menurut saya ya BBCA ini pakai harga closing aja selama BBCA masih closing di atas 33 ribu atau closing di atas gap ya gapnya kan tadi kan kalau nutup di 32,900 selama BBCA masih closing di atas 32,900 masih sangat bagus flow nya juga bagus sekali ini cuma sesuatu yang wajar naik turun karena kalau naik terus itu namanya biaya hidup nah kalau saham pun juga setelah naik ada yang take profit kemarin juga kena rebalancing ya seperti itu jadi tinggal kita batasi resikonya aja dia juga cakep sekali double bottom nya targetnya pun kemarin juga hitungannya 35,600,700an ini pas deket area resistennya juga ada katalisme right issue mau stock split itu juga katalis yang bagus dan yang pasti inflow asingnya pun bagus juga jadi untuk sekarang supportnya ada sekitar 33,000 sampai 32,900 untuk target atau resisten di 35,600an sampai all time hike 36,100an seperti itu kita lihat dalamnya hari ini ada small distribution ya normal normal small normal suatu yang wajar lah seperti itu masih oke kalau menurut saya flownya gak bisa bohong dia juga saham uptrend untuk si pbca ini itu untuk pbca lanjut coba kita cek java mungkin ya yang hari ini turun agak dalam oke oke java hari ini turun agak dalam 4,3% dengan volume yang besar nah ternyata ada distribusi juga ya hari ini kemarin java sempat saya call dan cukup menarik karena saya melihat ada potensi bisa running bottom lah atau cup handle lah atau misalkan dia bikin continuation kayak ginilah ini kan bisa juga misalkan dia bikin bullish flag atau apalah itu bisa juga tapi ternyata di candle 30 september java belum berhasil breakout resisten makanya hari ini dia arahnya turun sebenarnya sesuatu yang wajar karena dia habis kena resist ya dan hari ini baru turun ya dan tinggal kita cek aja supportnya dimana sebenarnya sih untuk java ini supportnya ada disini ya sekitar 1925 sebelumnya dia double bottom disini tapi karena 1925 udah jebel nah sekarang dia berhenti di supportnya 1890 sampai 1900 nih sebelumnya disini resist sekarang udah jadi support tapi kalau misalkan bisa masih jebel nah itu dia bisa sampai 1810 sampai 1845 tuh saya rasa kalau misalkan dia sampai jebel ini lebih baik out dulu aja kalau jebel 1835 1820an ya kalau misalkan teman-teman averagenya di atas atau averagenya di 1925an bisa kurangi porsi dulu ketika dia jebel support jadi misalkan jebel support oke kurangi porsi setengah nanti kena support selanjutnya cover beli setengahnya yang tadi loss yang tadi di cut loss gitu nanti kalau misalkan dia jebel keluar semua kalau dia mantul averagenya bakalan bagus seperti itu jadi masuk keluar pun juga harus diatur juga untuk view belum kelihatan dia mau bikin pattern apa saat ini atau barangkali dia mau membentuk base pun juga bisa juga ya misalkan dari 2000 dari sini sampai sini nah misalkan dia mau bikin base kesamping sampai akhirnya breakout pun bisa juga nah ini tinggal kita lihat apakah itu akumulasi atau distribusi kalau kita lihat memang ini juga di area supportnya dia dia masih tertahan di support ya barangkali bisa juga dia mau merites support setelah kemarin dia breakout kena resis turun merites support yang penting batasi resiko aja kalau dia jebel 1900 cek di sekitar 1800 kalau 1800 masih jebel lebih baik exit semua jangan sampai nangkut kalau menurut saya jadi hari ini juga ada big distribusi untuk hari ini ya tapi masih saham uptrend juga untuk si Java ini dia di atas MA20 di atas MA50 dan harganya di atas semua akumulasinya pun juga masih oke kalau hari ini masih belum sebanding dengan akumulasi-akumulasi sebelumnya dari si Java ini tapi kita ikutin TA nya tuh mungkin kalau misalkan kita cek pakai Fibonacci pun ini juga mungkin bakal kena resisten kuat ya barangkali dia udah kena target dari retrace nya nah kenapa? nah oke ternyata ini jawabannya teman-teman ini resisten kuat memang kenapa saya tarik dari atas ke bawah karena memang dia baru retrace jadi kita cari target rebound nya pakai Fibonacci jadi dari swing, swing low kira-kira kalau dia swing high target nya kemana? target nya ternyata pas di 0,618 suatu yang wajar dia agak susah breakout 0,618 ini tapi udah dites 2 kali ya 1 2 nah semoga aja ini berarti support nya pun kelihatan juga 1585 ya untuk saat ini kalau jebel ke 1800 tapi harusnya kalau misalkan dia langsung nyentuh biasanya ya sifatnya Fibonacci itu kalau dia langsung nyentuh 0,618 dia memang retest ke 0,382 terus habis itu akhirnya breakout seperti itu jadi kalau misalkan punya barang sampai sekarang bisa adjust pembelian sampai 1800 tapi kalau misalkan 1800 jebel lebih baik out semua seperti itu misalkan contoh gini nih budget beli java 10 juta gitu misalkan kemarin pas breakout beli di 195 udah beli terlanjur beli 10 juta gitu kan terus sampai ke berapa ini sampai ke 2000 belum sepat harusnya kalau lebih bagus lagi ya kena resisten TPI setengah take profit setengah kan udah untung juga kan yang 10 juta anggap jadi 10.500.000 gitu artinya kita kan dapet 5,5 juta cash saat ini nah ketika dia turun ternyata jebel support yang 5 juta dikeluarin dulu aja cut loss dikit atau kalau enggak ya didiemin nanti average down di support yang lebih kuatnya lagi seperti itu jadi money management pun bisa buat entry dan juga exit ya itu bakalan enak sekali dan apa ya money management itu kalau bener-bener jago ya itu bisa trading tanpa loss sama sekali apalagi dikombinasikan dengan analisa yang bagus seperti itu masih lumayan oke selama dia enggak jebel 1800 tapi kalau jebel lebih baik exit dulu nah biar enggak sakit waktu cut loss di bawah 1800 jadi dikurangi porsinya dulu kurangi porsi nanti di 1800 buy kalau jebel keluar semua setidaknya yang pembelian 1800 kan juga lossnya sedikit kan tapi kalau misalkan dia rebound average-nya bagus average-nya di bawah tinggal ikut swing height-nya seperti itu contoh java lanjut coba kita cek btps mungkin ya dia udah retrace siapa tau menarik bisa untuk masuk oke hari ini btps turun ini sepertinya sudah gagal ya ascending triangle-nya hari ini btps turun 2,88% dengan volume yang ada tidak kecil tidak besar tapi berarti kalau menurut saya untuk indikator memang sudah terjadi divergen dari rsi-nya ya dia udah indikatornya turun sedangkan harganya masih memaksa untuk naik dan setelah itu dia koreksi dan terjadi dead cross artinya untuk sekarang harusnya ya ini btps bakal koreksi dulu cuman kalau menurut saya ini adalah koreksi yang sehat dan bisa dimanfaatkan untuk buy tinggal kita cari aja masuknya dimana karena ini masih sama uptrend juga dan bahkan dia baru swing low sekali ini pun juga belum terlalu besar ya bukan dari swing besarnya artinya kalau misalkan kita anggap ini satu trend ini baru swing pertama belum swing kedua tapi kalau misalkan kita pakai trend kecil ya ini swing swing high swing low swing high swing low swing high nah ini baru mau swing low juga seperti itu untuk supportnya kalau klasik disini ya sekitar 3200-an ini tapi kalau kita tarik ke belakang harusnya di area 3300 sampai ya 3200 juga bisa sih dia pernah false sampai 3200 juga soalnya amannya buat yang mau masuk BDPS siapin dana sampai 3200 seperti itu atau kalau misalkan 3200 jebel ya bisa di 3000-an tuh suatu yang wajar juga dia koreksi karena udah naik tinggi ya ini dari harga berapa nih 2200-3400-an yang punya barang di bawah tinggal trailing stop aja tuh tunggu di area-area kuatnya dia sini area kuat nih 3300-3200 itu area kuat terus habis itu di area 3000 tinggal kita lihat dia mau kemana mungkin kalau bagus ya dia mau laksin lagi 2800 tapi kayaknya agak susah ya maksimal 2900 lah barangkali dia mau bikin inverted hand shoulder ini shoulder kiri ini headnya nah ini calon shoulder kanan semoga aja kayak gitu jadi yang punya barang di bawah atau punya barang di atas bisa set trailing stop atau stop lossnya betah si resikonya mungkin amannya kalau trailing stop ya cut loss di last low-nya kemarin misalkan kita pakai candle yang ini ini kan low-nya 3310 kalau jubel 3300 out dulu seperti itu di dalamnya juga akumulasi masih bagus cuman hari ini baru istirahat ya ya karena kalau nge-gas terus nanti bisa uma di-suspend nanti tapi enggak sih kalau saham-saham yang bobotnya berat cuman intinya akumulasinya masih sangat bagus BTPS ini trend juga masih bagus dan kalau turun bisa dimanfaatkan untuk entry tinggal cari area yang cocok untuk entry-nya seperti itu untuk BTPS lanjut coba kita cek ISAT INDOSAT yang dia turunnya lumayan juga hari ini oke INDOSAT turun 5,64% dengan volume yang ada juga tidak terlalu besar tidak terlalu kecil pas di rata-rata pergerakan hari ini big distribution summary-nya semuanya dan kalau kita lihat TA-nya sekarang INDOSAT turun berhenti di support support-nya bisa menahan ini untuk si INDOSAT ini ya dia menahan penurunannya harga karena dia tidak ARB kalau ARB mungkin saya tidak tidak punya view juga ya tapi karena dia tidak ARB artinya area ini masih menahan penurunan si INDOSAT nah saya ingin ngecek candle kecilnya siapa tahu kita menemukan peluang untuk entry kalau 15 menitnya belum terlihat ada divergent ya kalau kita ke 5 menit dari sini oke tidak ada bulis divergent juga sih indikatornya ke bawah harganya ke samping tapi kalau misalkan dia berhasil naik itu kan bakal jadi hidden ya harga ke samping indikator ke bawah berarti trend akan berlanjut seperti itu di 5 menit juga sudah golden cross tapi tidak terlalu kuat ya karena yang kuat ya di time frame yang semakin besar apalagi kalau menemukan divergent atau golden cross di apa di monthly gitu ya terakhir juga INDOSAT ini ada rising which dan dia sudah break down turun sekarang target penurunannya memang bisa sampai sini sebenarnya cukup disini sih 6275 tuh dan sekarang dia sudah sampai 6250 buat yang punya barang lebih baik exit kalau dia jebol 6200 jadi batasi resiko di 6200 aja kalau 6200 jebol dengan volume besar lebih baik exit dulu tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang 6200 bisa dimanfaatkan buat entry 6200 sampai 6250 kalau misalkan dia jebol tinggal cut loss di bawah 6200 resikonya kecil tapi untuk tanda-tanda ribonnya belum kelihatan sih dari candle-candle kecilnya ya karena tidak ada divergent seperti itu padahal kalau misalkan dia ada divergent saya bisa bisa apa ya memberi arahan untuk buy aja karena ada calon double bottom sorry bottom 1 bottom 2 kalau ada divergent biasanya mendukung argumen untuk rebound tele-dialiumnya juga dia distribusi ya akhir-akhirnya juga distribusi dia udah diakumulasi lama sekarang berita udah mulai keluar merger-merger-merger sideways panjang belum breakdown sih dari area sideways ya dan memang untuk sekarang trendnya sedang menyamping alias sideways indosat ini seperti itu yang penting batasi resiko aja untuk indosat lanjut coba kita cek apa nih kita coba cek yang merah-merah aja agro masih ARP ya coba kita cek deh agro deh barangkali banyak teman-teman yang masih nyangkut di agro oke ternyata yang hijau kemarin itu dead cat bounce ya teman-teman ya agro kemarin kena resist ini saya hapus dulu ini ya agro kemarin kena resist di 2600 lalu setelah itu turun dengan volume yang besar akhirnya dia ARP 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 dan hari ini sepertinya ARP juga hari ini dan kalau yang orang-orang bilang sih katanya memang harga rate isunya itu agak dalam di bawah dan biasanya sih sifatnya dari sahamnya BUMN ya sahamnya pemerintah kalau rate isu itu harganya dibawa ke dekat harga rate isunya tapi gak tau juga cuman untuk saat ini memang agro ini baru turun ya harganya setelah dia kemarin kena 2600 lalu turun 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 last defense ya untuk si agro ini 2000 saya harap kalau misalkan agro apa ya jebol 2000 temen-temen jangan pegang barang dulu sih karena kalau jebol 2000 bisa agak serem bisa agak dalam turunnya untuk si agro ini walaupun sebelumnya ada tanda-tanda mau naik ya tapi sekarang dia malah turun jadi batasi resiko di 2000 aja kalau misalkan 2000 jebol sampai 190 lah kalau disitu jebol lebih baik exit aja seperti itu terus sekarang dia trendnya jelas kelihatan ke samping ya sideways naik turun naik turun dan kalau jebol 2000 sih dia breakdown low juga artinya dia bisa lower low bisa double top double top enggak sih enggak terlalu rapi ya cuman intinya dia making you low seperti itu kalau jebol 2000 bisa agak dalam tuh 1850an ini baru ada support nih 1850 lalu setelah itu 1750 sampai 1650 itu untuk support-support agro kalau jebol 2000 cuman ya lebih baik jangan dipaksakan ya kalau misalkan dia jebol exit aja modalnya buat yang lain jadi dalamnya juga masih ada big distribusi untuk si agro ini hari ini juga ya big distribusi yang penting batasi resiko aja 2000 harusnya jadi batas toleransinya untuk si agro seperti itu lanjut main harum udah kita bahas ya kita coba cek ah antam nih dia udah ada di harga murah nih 2200 tapi kalau nickelnya belum ada konfirmasi pun saya juga belum tertarik ya saya kita cek dulu nickelnya seperti biasa karena stockbitnya baru agak error nih kayaknya masih error kayaknya untuk nickelnya nah kan aneh kita lihat pakai investing aja nickel oke nickel masih turun 0,24% dan akhirnya dia jebel neckline disini ini ya 18300 dia kemarin breakdown disini lalu sempat pullback tapi akhirnya turun lagi sebenarnya tidak terlalu rapi ini kalau misalkan disebut double top juga enggak terlalu rapi ya cuman hmm disini bisa head and shoulder ini disini bisa head and shoulder sebenarnya walaupun tidak terlalu rapi juga ini shoulder kiri enggak ya enggak enggak ini shoulder kanannya enggak terlalu sama juga kok yang penting untuk si nickel sekarang dia udah jebol setelah kemain dia php ya false breakout lalu akhirnya breakdown dari uptrend channelnya dan sekarang dia malah making new low karena jebol di area 18.300 lebih baik ini dari dulu aja tapi untuk bagusnya si nickel ini sudah ada candle hammer di supportnya ini ini kan disini support ya disini dia support ada candle hammer jadi sepertinya dia masih bisa tertahan disini 17.900 nah amannya sih kalau buat patokan ya tunggu dia naik dulu aja baru masuk ke samsam proxy nickelnya seperti itu belum bisa saya coret-coret ya karena masih pakai investing belum pakai si antam ini nah sekarang kita lihat teknikannya si antam akhir ini dia turun dengan volume yang besar dan terjadi big distribution setelah kemain flow masuknya bagus ya sekarang akhirnya flow keluarnya masif juga akhirnya volume memang besar dan bahkan dia sudah making new low terakhir low-nya kan disini ya ini low-nya 2240 disini dia low-nya 2240 dan sekarang sudah jebol dengan volume besar dan close di 2220 tidak ARB dan masuk ke area demand-nya dia untuk si antam ini tapi lebih baik jangan spekulatif buy biarkan dia bikin candle pembalikan arah dulu aja ini memang udah mulai deket ke area murahnya ya sekitar 2200 sampai 2160 mungkin atau kalau kita pakai shadow paling bawah ya bisa aja sampai 2100 tuh itu area kuatnya si antam 2200 sampai 2100 cuman kalau saya rasa sih melihat nickel yang masih seperti ini ya lebih baik jangan spek buy amannya tunggu nickel ada pantulan antam ada pantulan baru hari setelahnya baru kejar itu bakal lebih oke atau kalau teman-teman bisa lihat flow real ya tinggal di cek aja ketika ada flow masuk di hari itu antam ditarik tinggal diikutin seperti itu kalau jebel 2100 lebih baik out dulu aja untuk antam ini walaupun prospeknya oke kalau TA nya jelek pun juga ya saya mengikuti TA ya seperti itu atau amannya tunggu tunggu nickel nya rebound dulu deh intinya ini sekarang antam masih ke samping ya saya juga sempat kena PHP waktu dia mau ditarik ke atas ini nickel nya break out tapi ternyata nickel fast break out dan akhirnya malah break down ke uptrend channel nya seperti itu jadi nickel pun sekarang juga udah side twist dan downtrend ya karena uptrend nya sudah jebol jadi tinggal kita lihat aja dia berhasil kembali uptrend atau malah melanjutkan downtrend nya untuk si nickel nah untuk si antam ini dia belum jebol dari area side twist nya jadi untuk sekarang dia opsinya masih side twist tuang tapi kalau dia jebol ke bawah dia bakalan mulai downtrend karena dia making new low tuh copy kalau misalkan dia rebound dan breakout ke atas bakalan hike seperti itu buat yang suka trading di side twist bisa juga sih tinggal spec buy di 2.100an 2.200an tapi kalau jebol wajib disipin cut loss nya seperti itu kalau misalkan golden cross dia bisa bullish divergent ya karena indikator ke atas sedangkan harganya sudah ke bawah tapi belum ada golden cross jadi masih potensi bisa aja dia turun terus dari ini juga turun terus ya kita coba lihat dalamnya belum ada perlawanan juga lebih baik hindari dulu aja ini terlalu spekulatif kalau menurut saya antusian antam ini untuk saat ini ya lanjut itu tadi untuk antam kita coba cek inko juga sama koreksi kita coba cek yang hijau-hijau aja nah hari ini hijau-hijauan ini didominasi oleh saham-saham konstruksi mungkin kita bahas semuanya sekalian ya kita mulai dari WSKT oke ini sesuai analisa kemarin ya saya waktu bahas WSKT saya bilang selama dia gak jebol 800 masih gak masalah tapi kalau jebol 800 lebih baik out dan ternyata hari ini ada naik 13% dengan volume yang sangat besar WSKT juga dia breakout hike hike-nya kan last disini ya di sekitar hike-nya ini di 9.20 low hike higher low dan higher hike dia sudah breakout untuk sekarang dia kena resisten di area sini ini resistennya sekitar 9.45 sampai 9.30 kalau misalkan dia yang besok berhasil breakout dan close di atas 9.35 9.40 ini artinya 9.45 9.30 bakalan jadi support tapi kalau misalkan besok WSKT koreksi supportnya ada di area sini sekitar 900 sampai 920 ya amannya kalau misalkan teman-teman mau beli ya itu 900 sampai 9.50 boleh buy WSKT disitu dan disini juga ada pattern cup handle berarti karena dia berhasil breakout ya ini cup lalu ini handle berhasil breakout tinggal kita lihat dia retest atau langsung naik ke targetnya kalau dari target cup handle-nya sendiri ada di sekitar sini nah targetnya disini 1085 pas kena area resisten juga di dekat sini cuman sebelum menuju ke sana ini juga ada area resisten di area 1000 sampai 1020 jadi tinggal kita lihat aja apakah berhasil breakout atau enggak seperti itu untuk yang sekarang ini area-nya cukup kuat ya karena sebelumnya dia dua kali mantul disini baru akhirnya breakdown dan sekarang besok kita lihat dulu aja saya rasa lebih baik jangan buy dulu kalau pagi-pagi untuk WSKT ini kecuali kalau dia koreksi ke 900 ya 900 sampai 950 900 sampai 920 lah itu buy on weakness silahkan seperti itu tapi pasang stop loss juga juga perlu ini ya support-nya disini saya pakai 15 menit sekalian disini area sinilah 900 sampai 910 untuk neckline cup handle-nya oke cukup menarik ternyata setelah kita masuk 15 menit WSKT ini bisa bikin continuation juga ya misalkan dia bikin bully spanan disini misalkan ya bisa juga kalau dia breakout ke atas artinya kalau punya barang lebih baik pasang trailing stop aja trailing stopnya kalau menurut saya disini kalau suka mepet-mepet ya kalau jebel 90 940 exit dulu aja atau kalau mau yang lebih agak longgar stop loss-nya di bawah 925 jadi buat yang punya barang di bawah kalau dia jebel 940 atau 925 lebih baik exit dulu aja atau kalau misalkan yang mau kejar atas bisa masuk deket-deket dua itu dan kalau jebel 925 wajib out seperti itu cukup menarik juga volumenya besar-besar hari ini sampai di 15 menit dia juga ada menuju dead cross kita lihat dulu aja besok kalau mau kejar atas yang penting harus disiplin dengan cut loss-nya kita lihat dalamnya hari ini ada akumulasi yang besar sekali dari BK sepertinya dia udah kejar juga ya mengejar teman-temannya yang lain apakah sudah oke gak tau juga yang penting hari ini akumulasinya bagus untuk hari ini dia juga MA20-nya sudah mengarah ke atas terlihat ada tanda-tanda perlawanan menurut saya sekarang WSKT sudah aman kalau misalkan kemarin saya bilang lebih baik Adi atau Wika atau anak-anaknya ini bisa dijadikan opsi juga PT-PP juga bagus yang penting konstruksi bagus semua kalau menurut saya untuk chart-nya tinggal masuk di area yang tepat kalau WSKT dekat-dekat 900-930 seperti itu karena dia juga di area resisten juga seperti itu untuk WSKT lanjut coba kita cek Adikar 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 ini naik 9% dengan volume yang besar dan dia memang terkena area resisten ini resisten kuat juga teman-teman disini dia sebelumnya support bahkan sebelum jebol dia konsolidasi dulu terus akhirnya dia rebound dulu dead cat bounce dan akhirnya jebol jebol pun juga masih di retest dulu dan supply-nya sudah banyak akhirnya dia turun nah sekarang dia udah kembali ke area ini 1060 sampai 1085 lah untuk si adikarya ini jadi saran saya lebih baik jangan buy dulu kalau menurut saya adikarya kalau udah punya barang di bawah bisa di hold atau pasang trailing stop aja tapi kalau belum punya barang jangan buy dulu amannya tunggu dia breakout lalu retest kalau nggak tunggu dia turun koreksi masuk di supportnya seperti itu untuk sekarang supportnya si adi ini ada di sekitar sini pas 1045 itu bisa jadi patokan trailing stop juga atau teman-teman yang mau kejar atas masuk di dekat-dekat situ kalau jebol 1045 exit dulu atau kalau teman-teman yang average-nya di bawah main view-nya short ya jebol 1045 juga bisa exit dulu juga seperti itu tapi kalau misalkan dia break hike hike-nya di sini 1095 kita buletin 1100 bakalan bagus volumenya juga bagus hari ini tidak berbohong volumenya dan kita lihat dalamnya ada small akumulasi yang pasti konstruksi memang masih menarik tinggal dipilih salah satu aja entah mau induknya atau anak perusahaannya itu oke-oke kalau menurut saya teknik A TA-nya seperti itu udah mulai terlihat uget-uget mau reversal lah bahkan udah reversal sih udah uptrend sekarang seperti itu itu untuk Adi lanjut coba kita cek pakai semain udah ya dan hari ini sudah breakout resistance LSEP mungkin ya salah satu komoditas yang oke juga CPO dia ngikutin hype-nya komoditas juga oke ternyata cakep ini LSEP dia bikin continuation lagi ya setelah sebelumnya setelah sebelumnya disini ntar nah kita dari 1D dulu deh hari ini LSEP naik 6,97% setelah kemain dia breakout double bottom ya pas kena targetnya juga dan sudah breakout resistance quad disini 1270 sampai 1250 kemain kayaknya beberapa hari yang lalu saya bahas ya ini udah deket resistance tapi ternyata hari ini bisa berhasil langsung breakout artinya apa kalau misalkan dia koreksi ke 1255 sampai 1275 silahkan bisa buy disitu seperti itu karena sekarang sudah jadi supportnya si LSEP untuk sellnya kapan ya tunggu dia kalau buat teman-teman yang swing ya setelah dia belum bikin lower low hold terus aja gak masalah tapi kalau misalkan teman-teman yang view-nya short nah ketika dia kena resistance quad bisa sell dulu aja atau kurangi porsi untuk resistance selanjutnya yang kuat ya ini sekitar 1400an ini cukup kuat nih 1400 nih tapi kalau breakout bisa lanjut ke 1480 seperti itu nah kita lihat di 15 menit ini ya yang bikin dia berhasil breakout resistance ini disini dia bikin walaupun tidak terlalu jelas mungkin bisa bikin continuation juga ini disini nah agak maksa memang tapi intinya dia breakout dengan volume besar dan akhirnya retest lalu dia naik volume breakout-nya pun besar banget juga waktu di resistance kuat ya dan ini cukup menarik LSEP saya rasa yang kayak gini bisa dikejar atas resikonya pun kecil juga ya ini dia kalau saya lihat bisa potensi bikin continuation misalkan kayak gini nah ini sebenarnya malah descending triangle sih bisa koreksi juga tapi resikonya kecil kalau misalkan ini tadi simetrikan triangle targetnya berarti adalah ke sini nah masih ada sisa upside ya dari target simetrikan triangle-nya atau bully spanan-nya sekitar 1.370 juga dekat-dekat resistance 1.400 itu target continuation-nya dan sekarang masih di 1.300 tapi kalau misalkan besok dia breakdown ini kalau misalkan dia descending triangle ya kalau misalkan besok dia breakdown 1.300 1.295 bisa buy di dekat 1.275 lagi 1.275 sampai 1.250 itu kalau dia jebel 1.300 ada potensi ke sana tapi kalau misalkan dia breakout ke atas bahkan breakout 1.310 ya atau breakout high-nya 1.330 targetnya sekitar 1.400 LSEP ini tuh kita lihat dalamnya juga cukup menarik walaupun netral ya netral tapi dari jumlah brokernya akumulasi karena yang beli 2.2 yang jualan 4.6 yang beli Mbah Morgan juga ini si BK ini akumulasinya kemarin-kemarin walaupun terlihat masih mini ya tapi udah lumayan menarik teknikal analisisnya katalisnya juga bagus masanya saham komoditas seperti itu itu untuk LSEP lanjut coba kita cek WIKA nah oke WIKA juga kemain saya kira bakalan koreksi dulu karena saya melihat ada potensi dia bikin racing width tapi ternyata hari ini mah di break dengan volume yang lumayan besar juga WIKA juga kena resisten ya di area sel 335 sebelumnya disini juga resisten kuat di area sini nah disini dia mantul terus disini dia break down di retest 2 kali gagal akhirnya turun dan hari ini kejemput sampai sana artinya apa kalau misalkan dia berhasil break out ini bakalan jadi area kuat tapi selama dia belum break out bakalan jadi resisten yang kuat juga seperti itu tapi tadi kita ada lihat di candle intraday nya terlihat ada tanda-tanda continuation ya ini saya lihat di 15 menit nah kalau saya rasa sih ini bisa bikin entah mau misalkan gini ya falling width atau bullish flag atau dia mau bikin kok simetrik antrencil enggak begitu sih tuh bullish flag ini mungkin ya dengan support berarti ada di sekitar sini 1,270 sampai 1,280 di area situ bisa buy kalau teman-teman mau kejar atas tapi kalau jebel 1,270 bisa exit dulu karena dia bakalan agak dalam artinya resikonya kecil seperti itu untuk supportnya juga masih sampai 1,270 sampai 1,255 di area-area situ bisa beli tadi ya 1,280 sampai 1,255 tapi kalau tarik ke belakang artinya stop loss bisa dibawah 1,255 seperti itu kalau misalkan dia continuation nah bisa break out area kuat ini 1,350 dan targetnya berarti bisa ke sini 1,385 untuk ke resisten selanjutnya cuman sama kayak batu bara ya ini kalau saya lihat belum bikin swing low untuk si konstruksi ini masih high terus tapi memang kalau bullish kuat itu swing low low nya gak begitu kelihatan kayak waktu dia bull disini juga swing low nya cuman ini ini juga ada tapi kecil-kecil swing low nya dan kuat sekali trend nya seperti itu yang penting masuk di support aja atau kalau mau kejar atas disiplin ketika trading plan gagal langsung exit di dalamnya juga ini netral tidak ada akumulasi maupun distribusi untuk si wika ini dia juga memang sudah uptrend ya bagus konstruksi pokoknya tinggal pilih salah satu aja seperti itu itu untuk wika lanjut coba kita cek sekalian lah ya ptpp kuartu konstruksi ptpp juga saya kira mau falling width tapi memang belum konfirmasi karena belum breakdown dan akhirnya dia malah lanjut terus ptpp juga kena resisten disini 1.185 dan dia terlihat ada volume membuangan hari ini juga volumenya besar bagus dan dia juga belum swing low seperti itu untuk support kuat ptpp disini sekitar 1.055 sampai 1.070 sekarang udah jadi support bakal bagus kalau koreksi kesana mungkin bisa bikin inverted and shoulder walaupun tidak terlalu rapi ya terlalu kecil kalau menurut saya shoulder ya ini shoulder kiri ini head ini shoulder kanan tuh cuman yang pasti untuk saatnya resistennya di 1.180 sampai 1.165 untuk supportnya ada di 1.070 sampai 1.050 kalau breakout bisa beli waktu retest atau kalau waktu pullback waktu turun ke bawah bisa beli di supportnya seperti itu kalau dalamnya juga normal akumulasi hari ini yang pasti masih oke juga untuk konstruksi ini bisa pilih indunya atau anaknya seperti itu terakhir kita coba cek BBTN yang hari ini barusan break juga menarik juga BBTN ini kemarin view nya terakhir saya kira dia mau bikin yang namanya ascending triangle gini ya nah saya kira dia mau bikin ascending triangle sempat breakout tapi malah false breakout malah breakdown ke bawah juga dari ascending triangle dan sekarang kalau menurut saya dia sudah berhasil break hike dan untuk pattern mungkin disini reversal nya menggunakan cup handle cup handle dan breakout dengan volume yang besar saya rasa ini valid untuk si BBTN ini dan artinya untuk sekarang support nya ada di area sini nih sekitar 1475 sampai 1450 itu area support nya si BBTN seperti itu dan target dari cup handle nya bisa bisa sampai ke sini sekitar 1705 itu target cup handle nya cukup menarik BBTN kalau misalkan besok dia koreksi ke deket-deket area B ya 1475 bisa antri bisa antri disana kalau saya rasa seperti itu untuk resisten nya ada disini 1525 lalu 1575 dan 1650 baru ke target cup handle nya dilihat dalamnya juga akhirnya ada flow bagus BK ini kelihatan ya yang baru pada terbang terbang itu yang angkat BK semua saya perhatiin ada BK akumulasi juga akumulasinya sangat bagus dan menuju golden cross kalau sampai golden cross bisa buat swing menarik sih ini BBTN kalau misalkan dijemput atau enggak kalau teman-teman enggak masalah ya dengan average 1485 ya by HK aja juga enggak masalah sih sebenarnya seperti itu tapi kalau misalkan dia koreksi ke 1475 sampai 1450 itu bakal lebih bagus antri di sana tapi kalau dilihat harusnya sudah oke sekali kalau misalkan kita lihat average nya si bandar aja ya yang hari ini by banyak itu average nya dia di 1477 kok seperti itu itu dia by 33,6 miliar artinya apa kalau misalkan dia harganya turun di bawah 1477 ya dia juga nyangkut juga silahkan di logika simple atau kalau misalkan kita mau pakai average nya dia ya ya silahkan aja area by nya ya pas 1480 lah berarti 1480 sampai 1450 menarik untuk entry untuk si BBTN ini menuju golden cross bisa buat swing juga nanti BK ini gak main-main saya perhatiin yang pada bulis-bulis ini yang baru pada impulsif movement itu yang ngajar BK semua itu memang mbak Morgan ini oke mungkin itu untuk konten hari ini semoga bermanfaat mohon maaf juga kalau ada kurangnya jangan lupa support terus channel dengan cara like komen share dan subscribe karena support teman-teman itu gratis tapi itu sangat berarti buat konten gratis seperti saya ini sekian dari saya salam cuan selamat menikmati